Final Galah Siswa Indonesia 2019 setingkat Lombok Timur 26 Juli lalu di lapangan Nasional Selong mempertemukan kecamatan Selong berhadapan dengan kecamatan Sikur. Laga pun diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim berhasil melaju mulus ke babak final. Dalam jalannya pertandingan, baik Selong ataupun Sikur langsung mengambil inisiatif untuk menekan pertahanan masing-masing. Namun, kecamatan Selong yang dilatih oleh pelatih perselotim Nasrun menunjukkan kemampuan menyerang yang lebih baik dan lebih rapi dibandingkan dengan kecamatan Sikur. Hasilnya terbukti cepat. Baru 5 menit pertandingan berjalan, pemain bernomor punggung 10 dari kecamatan Selong Nabil mampu menjebol gawang kecamatan Sikur dan membuat papan skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Selong. Usai gol ini, Sikur justru kesulitan untuk keluar dari tekanan anak-anak Selong. Sesekali Sikur mencoba untuk melakukan serangan, namun karena terlalu sporadis, para pemain kecamatan Sikur selalu gagal menembus pertahanan tim kecamatan Selong. Skor 1-0 ini pun bertahan hingga babak pertama Usai karena Selong juga gagal untuk menambah keunggulan. Pada babak kedua, laga berlangsung monoton. Selong kerap kali mengancam pertahanan Sikur. Namun, penampilan cukup baik juga ditunjukkan oleh penjaga gawang Sikur. Sementara itu, Sikur sesekali mencoba membahayakan pertahanan Selong meski harus kandas di lini tengah tim tuan rumah. Meski mencoba untuk mencetak gol di sisa pertandingan, kecamatan Selong tetap gagal menaklukkan penjaga gawang Sikur. Sementara kecamatan Sikur tetap buntu hingga pertandingan babak kedua berakhir. Skor 1-0 terus bertahan di papan skor. Kecamatan Selong sukses memenangkan pertandingan dan berhasil merebut gelar juara GSI 2019 tingkat Lombok Timur. Di perbutan tempat ketiga sebelumnya, kecamatan Labuan Haji berhasil menjadi juara ketiga, usai mengalahkan Aikmal melalui babak adu penalti. Dengan hasil ini, kecamatan Sikur harus puas di posisi runner-up dan Selong menjadi yang terbaik di GSI 2019 tingkat Lombok Timur. Terima kasih telah menonton!